Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Setelah Pil Bimpo memasuki perut iblis tua itu, aliran energi spiritual mulai keluar, dan kekuatan iblis tua itu meningkat pesat. Melihat pemandangan ini, Chen Ping hampir memarahinya. Awalnya, dia ingin mendapatkan Pil Bimpo dan memberikannya kepada Putri Kabupaten Jialing sebagai imbalan atas perawatan Yihei. Sekarang Pil Bimpo hilang, bagaimana dia bisa kembali dan menjelaskan. Tapi Ning Kai Chen melihat bahwa iblis tua itu masih hidup dan telah mendapatkan kembali kekuatannya, semuanya menjadi pucat karena shock. Sekarang Chen Ping terlihat sangat lemah, bagaimana mungkin dia masih menjadi lawan dari iblis tua itu. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Sayang sekali, sayang sekali, benda ini untuk membantu membentuk kembali tubuh fisikku, tapi sekarang sudah sangat terbuang. Itu semua karena kamu, jadi aku akan mencabik-cabikmu. Iblis tua memandang Chen Ping, matanya penuh dengan kedinginan. Chen Ping menggertakkan giginya, dan memegang pedang pembunuh naga dengan erat dengan kedua tangannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa skill teratas dari dua skill hebat itu tidak dapat membunuh iblis tua itu. Sekarang langsung dalam situasi pasif, setan tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin aneh menderu. Dan dalam sekejap, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh aula lagi. Pada saat ini, Chen Ping tidak dapat melihat jari-jarinya di depan matanya, dan kesadaran spiritualnya terus berkembang. Tetapi dia tidak dapat merasakan keberadaan siapapun. Bukankah itu benar? Chen Ping mengerutkan kening. Bahkan jika kabut hitam menghalangi garis pandang, tidak mungkin menghalangi kesadaran. Sekarang kesadaran Chen Ping tidak dapat dirasakan oleh siapapun, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Ji Yun, Gao Ki Sheng, Matahari Tua, Chen Ping berteriak keras. Karena kesadaran bisa diblokir, tapi suara seharusnya tidak bisa kan? Tapi Chen Ping berteriak lama sekali, tapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Chen Ping mengerutkan kening, dan meninju dengan keras. Lampu kepalan emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah sekitarnya. Diiringi dengan semburan suara keras, Chen Ping ingin menggunakan angin tinjunya untuk membubarkan kabut hitam. Tapi setelah pukulan ini, kabut hitam memang banyak tertiup angin, tapi dengan cepat kembali ke tampilan aslinya. Kali ini, Chen Ping Sian merasa sedikit tidak berdaya. Ini ilusi, aku tidak menyangka dia menggunakan pedang besar di depan Guan Gong. Pada saat ini, lelaki tua itu berbicara perlahan. Dalam hal ilusi, pencapaian lelaki tua itu jauh lebih baik daripada iblis tua itu. Terlebih lagi, Chen Ping sendiri memiliki asal-usul ilusi. Dia tidak pernah berpikir bahwa iblis tua itu bisa menggunakan ilusi. Chen Ping melihat sekeliling dan bergegas maju dengan cepat. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak, pemandangan di sekitarnya persis sama, dan kabut hitam sepertinya membungkusnya sendirian. Saudaraku, aku tahu ilusimu juga sangat kuat, tetapi apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang? Ilusiku, masih bisakah kamu memecahkannya? Suara iblis tua itu datang dari segala arah, dan dia tidak bisa mengetahui arah iblis tua itu hanya dengan mendengarkan suaranya. Kamu yang tersisa dari permainanku, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu ilusi yang nyata sebentar lagi. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Senior, bagaimana mungkin ilusi ini tidak terlihat? Ilusi Chen Ping juga bagus, jika tidak, iblis tua dan lima elemen tidak mungkin jatuh ke dalamnya. Tapi kali ini, dia sendiri jatuh ke dalamnya, tapi dia tidak mengetahuinya, dan dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Orang tua itu mengamatinya sebentar, dan berkata dengan heran, Orang ini benar-benar memanfaatkan tumpang tin di antara dua dunia ilusi kita untuk memahami ilusi saya. Dia terkutuk, sepertinya dia tidak menganggur selama ini. Pantas saja dia berani menggunakan ilusi di depanku. Dia tahu bahwa kita tidak memiliki cukup kekuatan sekarang. Jika kita ingin menerobos ilusi ini, kita harus memiliki banyak kekuatan spiritual sebagai pendukung. Kalau begitu kita tidak punya kesempatan untuk keluar, Chen Ping bertanya dengan heran. Bukan tidak mungkin, itu tergantung pada pemahamanmu. Ilusi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu mata tertutup, mata tertutup, dan mata tertutup. Orang tua itu berkata perlahan, mata ditutup, ditutup matanya, ditutup matanya. Chen Ping tampak bingung, meskipun dia mahir dalam ilusi, tidak ada yang benar-benar menjelaskannya kepadanya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Chen Ping langsung tertarik. Dia juga kekurangan master untuk menjelaskannya sekarang. Dan lelaki tua ini adalah ahli ilusi, jadi Chen Ping mendengarkan dengan sangat serius. Penutup mata, seperti namanya, adalah membutakan mata Anda dengan ilusi, sehingga Anda tidak dapat melihat hal-hal di sekitar Anda dengan jelas, dan selalu berpikir bahwa Anda berada di tempat lain. Yang disebut pertunjukan sulap juga bisa disebut semacam ilusi, menggunakan berbagai teknik untuk membutakan matamu, membuatmu percaya semua yang dia lakukan, dan memberimu kesan yang salah. Penutup mata adalah penggunaan ilusi untuk membutakan hatimu, membuatmu berpikir tak terkendali, atau melakukan sesuatu. Beberapa hipnotisme adalah metode yang digunakan. Setelah menghipnotis orang, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan, dan pihak lain tapi aku harus menjawab. Dan ketidaktahuan adalah tingkat tertinggi, untuk menipu pikiran dan pikiran seseorang. Bahkan jika Anda sadar, bahkan jika semua orang menentang dan membuju Anda, Anda akan sangat yakin bahwa Anda benar. Beberapa yang disebut master kesuksesan menggunakan ucapan untuk menipu beberapa orang, menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Apa yang dikatakan pihak lain benar, bahkan jika mereka tertipu dan bangkrut, mereka tidak akan bertobat, tidak peduli bagaimana banyak orang membuju, tidak ada gunanya juga. Ini adalah level tertinggi Mengzi, jika kamu melakukan ini, terkadang kamu tidak perlu bertarung, jika kamu membiarkan lawan mati, lawan akan mati tanpa ragu-ragu. Di matanya, kamu adalah tuannya, kamu adalah dewa yang mengendalikan segalanya. Aku akan memberitahumu dengan kata-kata yang paling mudah dipahami, aku harap kamu bisa mengerti dan mengerti. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa leluhur klan pelatihan tubuh kuno akan mengetahui hal ini. Sihir macam apa, hipnosis, bahkan master kesuksesan pun mengetahuinya. Tidak bisakah ini juga berasal dari dunia sekuler. Tapi semua ini tidak penting, yang penting penjelasan populer semacam ini benar-benar membuat Chen Ping banyak mengerti. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri. Kita tidak akan bergerak saat musuh tidak bergerak. Kita telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual. Kita tidak dapat mengkonsumsinya sesuka hati. Orang tua itu berkata perlahan, Chen Ping mengerti, jadi dia menganggup. Chen Ping duduk bersila, tidak bergerak, perlahan memulihkan semua jenis kekuatan di tubuhnya. Melihat Chen Ping tidak bergerak, iblis tua itu tidak panik lagi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa saudaranya pasti membuatnya melakukan ini. Jadi iblis tua itu melambaikan tangannya, dan melihat bahwa di dalam kabut hitam tebal, tiba-tiba sebuah nafas menembus kabut hitam dan langsung menuju Chen Ping. Nafas ini sangat cepat, dan itu di depan Chen Ping. Hati Chen Ping terkejut, dan dia melompat dengan cepat, menghindari serangan ini. Tapi setelah menghindar, beberapa monster bergegas keluar dari sekitarnya dalam sekejap, dan semuanya menyerang Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, tubuhnya terus mengelak dan bergerak, dan dia terus mengayunkan tinjunya, mengenai monster-monster itu. Setelah berurusan dengan monster-monster ini, Chen Ping merasa semakin lemah. Kadal, butuh banyak energi. Chen Ping mengutuk. Seperti yang saya katakan sebelumnya, prinsip ilusi ini, Anda sekarang dibutakan, apa yang Anda lihat dengan mata Anda mungkin tidak benar, dan apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda mungkin tidak benar. Kata-kata lelaki tua itu terdengar perlahan, ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang dan berpikir sejenak. Segera, mata Chen Ping berbinar dan berkata, Senior, saya mungkin telah menyadari. Chen Ping sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Chen Ping duduk lagi, diam-diam memulihkan kekuatannya. Dan dalam kabut hitam tak berujung, berbagai mantra tiba-tiba muncul, dan serangan dari berbagai elemen semuanya datang ke arah Chen Ping sekaligus. Chen Ping duduk diam, mengamati berbagai serangan di depannya, dan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Melihat Chen Ping, Chen Ping berusaha keras untuk mengendalikan hatinya. Ketika berbagai mantra datang di hadapannya dan dia akan tenggelam, tubuh Chen Ping bergerak, dan dia secara naluriah ingin menghindarinya. Orang tua itu tiba-tiba berkata, tubuh Chen Ping, yang awalnya ingin dia hindari, perlahan menjadi tenang. Dia menyaksikan tanpa daya saat mantra itu menghantamnya. Namun, Chen Ping tidak merasakan serangan apapun, dan mantra itu sepertinya menghilang di depan matanya dalam sekejap. Baru pada saat ini Chen Ping menyadari bahwa hal-hal dalam ilusi ini tidak dapat membahayakannya sama sekali. Chen Ping baru saja ditipu, jadi ketika dia melihat serangan, dia secara naluriah mengelak tanpa memikirkan hal lain sama sekali. Jika Chen Ping terus menyerang dan menghindar, bahkan jika Chen Ping tidak terbunuh, dia akan kelelahan sampai mati. Melihat Chen Ping tidak bergerak, dia sama sekali tidak peduli dengan berbagai serangan magis. Iblis tua itu mengerutkan kening, dan kemudian berubah menjadi berbagai monster lagi di kabut hitam. Monster-monster ini memiliki bentuk yang berbeda dan terlihat sangat menakutkan, dan mereka semua berjalan menuju Chen Ping dengan mulut berdarah terbuka lebar. Iblis tua berencana menggunakan monster ini untuk menakut-nakuti Chen Ping. Hanya saja Chen Ping menutup matanya sedikit dan tidak melihat monster itu sama sekali. Bahkan jika monster itu datang di depannya, Chen Ping tetap acuh tak acuh. Senior, bahkan jika kita tidak dalam bahaya dalam ilusi ini, dengan kekuatan fisikku saat ini, aku khawatir aku tidak akan mampu menahan serangan iblis tua itu sama sekali. Dia melihat bahwa ilusi itu tidak berguna bagi kita, dan dia pasti akan melancarkan serangan, lalu bagaimana kita akan menanggapinya? Chen Ping bertanya dengan cemas, lagi pula, tidak banyak kekuatan yang tersisa di tubuh Chen Ping, dan hampir tidak mungkin untuk bertarung dengan iblis tua itu. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi terdiam sesaat dan berkata, sebenarnya, kamu masih memiliki kekuatan yang belum kamu gunakan. Kekuatan apa? Asal ilusi, Chen Ping buru-buru bertanya. Dia benar-benar tidak menggunakan sumber ilusi, lagi pula, dia tidak menggunakan ilusi saat bertarung. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kekuatan naga, sebagai avatar naga emas, kamu pasti memiliki banyak kekuatan naga di tubuhmu. Chen Ping melirik kristal naga di dadanya, dan berkata tanpa daya, kekuatan nagaku telah habis, dan tidak banyak yang tersisa di kristal naga sekarang. Chen Ping telah menggunakan semua kekuatan naga, jadi di mana lagi? Meskipun kristal nagamu tidak memiliki kekuatan naga, jangan lupa bahwa kamu masih memiliki roh primordial naga hijau, yang selalu ada di lautan kesadaranmu. Bukankah sudah waktunya untuk menggunakannya? Berapa banyak kekuatan naga yang bisa diubah menjadi roh primordial naga? Orang tua itu berkata kepada Chen Ping, ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Anda harus tahu bahwa King Long Primordial Spirit telah menyelamatkannya berkali-kali. Meskipun Chen Ping tidak pernah berkomunikasi dengan King Long Yuanshan, setiap kali dia memanggil King Long, King Long Yuanshan akan muncul tepat waktu. Sekarang lelaki tua itu benar-benar memintanya untuk menyerap dan mengubah King Long Yuanshan, yang membuat Chen Ping sedikit tidak dapat diterima. Kenapa? Apakah kamu ragu? Jika kamu mati, semua yang ada di lautan kesadaranmu akan terhapus. Orang tua itu melihat keengganan Chen Ping, senior. Aku, Chen Ping membuka mulutnya. Tetapi dia masih tidak berani mengambil keputusan. Dia selalu disebut putra naga, dan dia menganggap semua naga sebagai kerabat. Chen Ping tidak akan membiarkannya menyerap roh primordial azure dragon sekarang, jika kekuatannya sendiri tinggi. Selama masih ada jiwa, masih ada cara untuk bangkit kembali. Tetapi jika jiwanya hilang, itu benar-benar akan hilang sama sekali. selamat menikmati. Terima kasih.